Intro Rezeki akhir bulan di Jumat Berkah sore hari ini Saldo Rp 400.000 terpantau cair di KKS 3 Bank Penyalur Apakah benar? Berikut wilayahnya yang tersalurkan KPM BPNT Murni dan KPM BPNT Plus PKH silakan dicek Nah seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya Mari kita simak bersama-sama tentunya setelah intro berikut ini Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia Berjumpa lagi dengan channel Nauravlog Channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah Nah di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting Dan gembira bagi keluarga penerima manfaat Utamanya adalah penerima manfaat PKH dan juga penerima manfaat BPNT Karena dalam sesuatu video kali ini kita akan membahas tentang Rezeki akhir bulan di Jumat Berkah sore hari Saldo Rp 400.000 terpantau cair di Kartu KKS 3 Bank Penyalur Apakah benar teman-teman semuanya? Kemudian berikut wilayahnya yang tersalurkan KPM BPNT Murni dan KPM BPNT Plus PKH silakan dicek Kartu KKSnya Nah sepertapa beritanya dan informasi selengkapnya mari kita simak bersama-sama Tentunya jangan di skip teman-teman agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya Bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel Nauravlog Mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share Dan nyalakan notifikasi loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Nauravlog Yang sudah subscribe socapan terima kasih banyak Dan semoga rezeka kalian lancar jaya Amin amin Nah baik sahabat sosial Jangan lupa teman-teman semuanya nanti malam Jam 8 malam kita akan umumkan pemenang giveaway Dengan total ratusan ribu rupiah untuk 5 orang pemenang Jadi teman-teman semuanya nanti cek di komunitas Nauravlog ya Di sana nanti kita akan share Pemenang dari giveaway untuk bulan Mei 2024 Selamat bagi nanti yang mendapatkan giveaway ya teman-teman semuanya Nah baik sahabat sosial Kita langsung saja ke informasi yang pertama ya sahabat sosial Jadi sudah ramai sekali di media sosial Dan KPM-KPM sudah bertanya terkait Kapan untuk BPNT dijairkan teman-teman semuanya Mengingat sudah dimulai untuk pencairan bantuan sosial BPNT Alokasi bulan Mei Juni 2024 teman-teman semuanya Nah sebelum kita update untuk pencairan BPNT teman-teman semuanya Kita juga akan update terkait pencairan bantuan sosial PKH Mei Juni 2024 Sudah sampai mana untuk pencairannya teman-teman semuanya Dan setelah kita pantau hingga sore hari ini teman-teman Yang paling banyak sudah tersalurkan hampir 80% Yaitu adalah Bank Syariah Indonesia Bank BRI 78% Kemudian Bank BRI sudah 71% Dan Bank BNI baru 54% Jadi untuk Bank BNI masih banyak yang belum tersalurkan ya Untuk PKH Mei Juni 2024 Tentunya nanti berjalan hingga nanti kemungkinan besar Sampai dengan 15 Juni 2024 ya batas akhir Biasanya seperti itu teman-teman semuanya Apabila tidak ada perpanjangan Karena kemarin pun untuk pencairan Bantuan sosial Maret April Yang seharusnya diselesai di tanggal 15 April Namun sudah lewat ya Hingga akhir bulan April pun masih ada pencairan Seperti itu teman-teman ya informasinya Nah kemudian teman-teman semuanya Baik kita akan update ya terkait BPNT nih Yang banyak dipertanyakan oleh para KPM Sudah sampai mana dan bank apa saja Yang sudah mencairkan BPNT Mei Juni 2024 Nah baik teman-teman semuanya Teman-teman bisa lihat di layar kaca yang pertama Untuk pencairannya tentunya Yaitu di Bank Syariah Indonesia Sudah cair ya Teman-teman bisa lihat di layar kaca Di situ tanggalnya 31 Mei 2024 Dicairkan setengah satu siang tadi ya Setelah Jumatan Jadi teman-teman semuanya Bank Syariah Indonesia Silahkan dicek kartu KKSnya Baik itu BPNT Murni Maupun BPNT yang plus PKH Karena kebanyakan sudah ada saldo masuk 400 ribu rupiah di wilayah Aceh Kemudian kita lanjutkan teman-teman semuanya Untuk Bank BNI juga dicairkan nih teman-teman semuanya BPNT baru KKS BNI sama BSI Namun belum rata ya Dicairkan pada hari ini 31 Mei 2024 Kemudian jam 6 pagi tadi Dengan jumlah tentunya 400 ribu rupiah Sahabat sosial Kemudian kembali di Bank BNI Teman-teman semuanya ada yang mengabarkan BPNT cair Bank BNI Karena PKH saya sudah saya ambil Artinya KPM tersebut adalah KPM BPNT yang plus PKH Kemudian PKHnya kemarin Yang bulan Mei Juni 2024 Sudah cair Kemudian pada hari ini tanggal 31 Mei 2024 Alhamdulillah BPNTnya juga sudah terselurkan Nah kemudian kita penasaran Kita gali informasi ya Kemudian ada yang bertanya Daerah mana pun yang sudah cair BPNTnya Perasaan yang cair baru Bank BSI Yaitu wilayah Aceh Kemudian KPM tersebut di Bank BNI yang tadi Menyatakan Surabaya Kata itu tiba-tiba ada saldo Soalnya PKH sudah saya ambil Artinya teman-teman pencairannya sudah merambah ke Bank BNI Jadi bagi teman-teman semuanya Yang memiliki embanking BNI Silahkan di cek ya Kali aja saldo sudah masuk Untuk pencairan BPNT Mei Juni 2024 Hingga sore hari ini Karena pencairan tentunya secara tiba-tiba Maka saya himbo bagi teman-teman semuanya Bagi Tubang BSI, BRI, BNI Mandiri Segera membuat embanking dari sekarang Agar nanti pencairan berikutnya Ketika ada informasi pencairan Teman-teman tidak harus pergi ke mesin ATM Ataupun ke agen briling ya Khususnya untuk agen briling karena ada potongan Walaupun teman-teman semuanya melakukan pengecekan saldo saja Nanti akan ada potongan sesuai dengan cas masing-masing Mesin edisi teman-teman Jadi saya himbo dari jauh-jauh hari ya Untuk membuat embanking dari masing-masing bank penyalur Agar ketika ada informasi pencairan Teman-teman semuanya tinggal mengecek saja di rumah Membuka handphone saja Kemudian dicek sudah ada saldo nya Teman-teman semuanya tinggal meluncur ke mesin ATM Ataupun ke agen briling terdekat Seperti itu ya teman-teman Kemudian kita lanjut nih Yang lagi viral teman-teman semuanya itu di bank BR ini Ada saldo masuk Rp400.000 di tanggal 31 Mei 2024 Teman-teman semuanya Namun masih menjadi pertanyaan untuk bank BRI Apakah itu adalah BPNT Mei Juni Atau untuk PKH Mei Juni Komponen lansia atau disabilitas Maka dari itu teman-teman Bagi KPM yang memiliki kartu KKS bank BRI Apakah sudah ada saldo nya teman-teman semua hingga sore hari ini Bisa tinggalkan di kolom komentar Agar teman-teman yang lain bisa mengetahui Sudah cair atau belum ya Untuk pencairan BPNT Mei Juni 2024 Jadi untuk sementara yang memang terpantau Secara banyak adalah bank PSI Dan juga bank BNI ya Untuk bank BRI baru satu bukti struk Kita belum bisa memastikan ya Kita masih simpulkan itu adalah PKH Mei Juni Untuk komponen lansia dan disabilitas Semoga saja sore nanti ya Menjelang maghrib sudah mulai banyak kembali Hingga nanti biasanya pukul 9 malam Sudah ada penyaluran bantuan sosial secara bertahap Jadi bagi teman-teman Silahkan cek secara berkala Namun jangan terlalu sering nanti ATM nya takutnya rusak Teman-teman semuanya Ataupun tertelan Karena apabila terjadi Pemblokiran Ataupun kartu ATM nya rusak Itu akan terjadi kendala pencairan ya Tentunya nanti teman-teman harus Memperbaikinya Ke bank penyalur Kemudian menunggu Pendistribusian untuk Kartu ATM Jadi jangan terlalu sering Terusak teman-teman semuanya ya Nah itulah teman-teman semuanya ya Sementara informasi terbaru BPNT Mei Juni 2024 Apabila dipertahankan Tinggalkan di kolom komentar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!